Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Villa, masihkah Anda Islam? Semoga kita mati tetap dalam keadaan Islam Sahabat Iwan Villa, jangan lupa klik tombol loncengnya Supaya video-video yang saya berikan kepada Anda ini langsung Anda terima Dan semoga video-video yang saya hadirkan ini semakin menguatkan iman dan imun Islam kita Sahabat Iwan Villa, beliau ini adalah Pierre Vogel Seorang petinju kelahiran Jerman dan bertinju membela Jerman Selama bertarung tujuh kali, dia tidak pernah satu kalipun kalah Dan dia adalah salah satu seorang petinju kelas dunia yang mu'alaf Selain itu ada Muhammad Ali, ada juga Mike Tyson Vogel, Pierre Vogel ini dia mu'alaf pada tahun 2001 yang lalu Kemudian sebelumnya dia itu adalah pembenci Islam Jadi dia itu memiliki grup atau kelompok yang sengaja untuk menyerang Islam pada saat itu ketika dia masih kafir menyembah manusia Kemudian dia mendapatkan hidayah dan 2001 dia mu'alaf Kemudian dia memperdalam ilmunya di Jerman dan setelah dia merasa bahwa ilmunya dirasa tentang Islam ini masih kurang Dia menempuh pendidikan atau mengais ilmu di Madinah Akhirnya apa? Setelah dia mendapatkan merasa cukup mampu sebagai pendakwah Akhirnya dia menjadi pendakwah dan tetap berada di Jerman Kita sudah pasti bisa bayangkan bagaimana dia sering mendapatkan serangan-serangan dari orang-orang Kristen di Jerman Seperti yang kita tahu bahwa LGBT itu juga berkembangnya di Jerman Betapa Islam phobia-nya Jerman dan pasti menjadi Islam di Jerman itu adalah sesuatu yang tidak mudah Seperti pada video yang berikut akan saya tampilkan ini bahwa ketika dia berdakwah Itu ada seorang bocah anak kecil yang mengatakan sesat terhadap dia Kemudian diajaklah dia ke atas untuk berdiskusi atau berdebat Ternyata apa? Ya, karena memang orang Kristen ini adalah korban dari terjemahan Akhirnya si anak kecil ini juga sulit berbicara atau sulit menjawab apa yang didiskusikan oleh Pierre Vogel ini Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama sahabat wanpila Kata yang berkata Jerman 13 vers 32 Maksudimus, Maksudus 13 vers 32 Maksudus ditanyaerti Wann dia menurut saya? Maksudus ini tahu tidak, tidak tahu saya Jerman dan tahu saya yang lama Tidak tahu anda Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Tidak, kita berada tentang objektif yang beranggian. Sangat sederhana, tetapi jawabannya membutuhkan keringat yang mungkin jika keringatnya dikumpulkan satu orang bisa tercapai satu liter. Kenapa? Ya karena memang yang dinarasikan oleh orang-orang penyembah manusia ini tidak pernah sama dengan apa yang dinarasikan oleh kitabnya. Sedangkan kitab mereka sendiri itu adalah curian dari kitabnya orang-orang Yahudi. Ini bukan saya yang berkata, tetapi berikut ini adalah pernyataan seorang Rabi Yahudi yang sebetulnya mereka juga merasa sangat tidak terima jika kitabnya itu mereka ambil lalu diterjemahkan dan dipakai seenak udel mereka sendiri. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Rabi Yahudi berikut ini. This is not mentioned in the Bible, not even in one spot. It is not written over there. To all our Christian friends, I want to let you know something. You have a problem, and I'll tell you what's your problem. You're wonderful people. You're amazing people. You're great people. You want only good, okay? You have a problem that you don't know Hebrew. You're trying to learn and to base your connection with the Creator, with the Maker of the Universe on the Bible. It's a great thing to do. That is the way. But your Bible is a translated Bible in a certain edition. Now you have a few editions, but most of the Christian editions are not correct. And I am being super politically correct. If you want to hear my advice, and you can also reject my wonderful, very super wise and great advice. You can reject it. But if you want to follow my advice, order online a correct Jewish Orthodox version of the Bible. And then you will understand that someone guided you, maybe accidentally, let's judge everyone favorably, in a wrong path. Not reading the verses as they are. Jesus is not mentioned in the Bible. Not even in one spot. He is not written over there. Look at the real source. The real source is not your translated Bible. The real source is the Hebrew Bible that was given to Moses. And the sages that wrote down part of the oral Torah, they got the permission to explain to us. And it was very close to prophecy, wisdom that they revealed, very close to prophecy. They really brought up back to life, to reality, the traditional wisdom that Moses passed to the elder of his generation. And all their discussions in the Talmud, in the Gemara, in the Mishnah, is on what was the real intention of the verses. What was the real obligation? What were we really obligated by Moses, by God? And we are so like, again, I cannot say like Jewish people, we're angels, we're holy. No, there are some reals in the world. What do you want me to say? There are some, I met, I was beaten by Jewish dogs. Like the truth. And we're here to say the truth. The truth is written in the Bible. The Bible, the old and ancient Testament, the only Testament that had been given by God. The only one. Six hundred thousand men and another one million and a half women and children. Accepted it, saw it, no one is arguing. Can you argue with that? After a while, people came and started claiming to be prophets and on and on. There are certain prophets. Twenty-four books that are written in the Bible. The old and ancient and holy Testament. That's the only truth exist. Itulah pemaparan dari Rabi Yahudi. Di mana yang perlu ditekankan di situ bahwa tidak ada sama sekali di buku-buku Yahudi atau kitab-kitab Yahudi satu titik pun yang mengatakan tentang Yesus atau nubuatan tentang hadirnya Yesus. Demikian video dari saya. Wabillahi taufi wabill hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.